Pemirsa, sulitnya pendistribusian sapi dari daerah Gorontalo ke Kota Tarakan membuat sapi dipredisikan menjadi salah satu indikator penyumbang inflasi menjelang Idul Fitri tahun ini. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tarakan, Effendi Juprianto, di mana meski Kota Tarakan saat ini inflasinya masih dalam kondisi terbaik sekalimantan, sulitnya pendistribusian sapi dari Gorontalo karena adanya SE No. 7 tahun 2022. membuat sapi diprediksi menjadi salah satu indikator penyumbang inflasi menjelang Idul Fitri. Sebelum adanya aturan, stok sapi di Kota Tarakan dirinya nilai masih cukup. Namun seiring waktu, tidak adanya sapi yang masuk ke Kota Tarakan membuat stoknya berkurang. Pihaknya sendiri sudah menyurati Gubernur Kaltara untuk bisa dicarikan solusi terkait hal ini. Ada pun terkait transportasi udara yang juga menjadi langganan penyumbang inflasi di Kota Tarakan menjelang Idul Fitri, dirinya nilai kondisi maskapai yang ada di Kota Tarakan saat ini sudah terbilang cukup baik. Dikarenakan sudah ada beberapa maskapai yang sudah masuk seperti super airjet. Sehingga harga tiket menjelang Idul Fitri, dirinya nilai bisa lebih stabil. Apa ini bencana, itu kalau nggak salah surat edaran, kalau nggak salah itu nomor tujuh, kalau nggak salah disitu. Jadi mereka memetakkan kaitannya dengan penyakit mulut dan kuku-kuku dan mulut itu. Nah itu ada zona-zona, Tarakan alhamdulillah zona hijau. Tetapi kita untuk kebutuhan sapi, daging, sementara ini kan mengandalkan daripada dulu, di luar dari badan kota Tarakan. Nah, Pak Wali bersama-sama seluruh PD yang bersangkutan berusaha untuk mengupayakan agar supaya pasokan kita milih daerah yang memang tidak zona hijau tetapi zona kuning, diharapkan kita pilih. Cica Andriani melaporkan